selamat pagi bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus salam sejahtera buat kita semua kita bertemu kembali pada pagi ini di dalam renungan satu hati sahapaan Tuhan tiap pagi sebelum mendengarkan firman Tuhan mari kita bersatu di dalam doa selamat pagi Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur atas berkatmu pada hari ini kami boleh terbangun dalam keadaan sehat dan sebelum kami mengawali aktivitas kami hari ini kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari firmanmu bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih hadapun subtema satu hati pada hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022 yaitu Kasih dan pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9 yang akan dibacakan oleh salah satu anak sekolah minggu GKJ condong catur yaitu adik Alia mari kita dengarkan silahkan Alia bacaan kitab suci pagi ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 9 maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air kata Yesus kepadanya berilah aku minum sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan maka kata perempuan Samaria itu kepadanya masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria demikian firman Tuhan terima kasih Alia sudah membacakan untuk kita semua bapak ibu saudara dan saudari arti kasih dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perasaan sayang cinta atau suka kepada sedangkan kasih Kristen adalah perhatian kepada orang lain dan di dalam rasa kasih itu berarti kita menyamakan diri dengan orang lain di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-8 kasih itu dijabarkan sebagai berikut kasih itu sabar murah hati tidak cemburu tidak memegahkan diri tidak sombong tidak melakukan yang tidak sopan tidak mencari keuntungan diri sendiri tidak pemarah tidak menyimpan kesalahan orang lain tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi bersuka cita karena kebenaran menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu tidak berkesudahan nubuat akan berakhir bahasa roh akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap jika tidak melakukan kasih malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hukumannya adalah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah Galata 5 ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara dan Saudari di zaman sekarang istilah kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disingkat KDRT seringkali kita dengar KDRT menurut undang-undang pemerintah Republik Indonesia adalah setiap perbuatan terhadap seorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual sekologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan yang menetap serta orang yang bekerja membantu rumah tangga Dalam keluarga tidak ada seorang ayah yang tidak mencintai anak dan istrinya tidak ada istri yang tidak menyayangi anak dan suaminya tidak ada anak yang tidak mengasihi kedua orang tua dan saudara-saudaranya Tetapi bagaimana jika pada kenyataannya ada orang tua yang tega mengenyakiti anaknya Bagaimana dengan orang-orang tua yang diusir oleh anak mereka sendiri Dimanakah terletak kasih dalam kondisi yang demikian Tetaplah mengasihi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Ketika kita disakiti maka janganlah berbalik untuk menyakiti Sebab itu tidak akan membedakan kita dengan mereka Ciptakanlah kasih dari dalam diri sendiri sebelum menuntut kasih dari orang lain Oleh karena itu Marilah kita sebagai keluarga Kirsten terutama para kepala rumah tangga berusaha memimpin keluarganya dengan penuh kasih Seperti yang tertulis dalam kitab Ephesus 5 ayat 23-33 Dan merubah pengertian KDRT yang semula kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasih dalam rumah tangga agar memperoleh bagian dalam kerajaan Allah Tuhan memberkati Mari kita akhiri dengan berdoa Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu yang indah pada pagi ini Terima kasih karena Engkau telah memimpin dan melindungi keluarga kami sehingga tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga Ajarkan kami untuk selalu menyayangi pasangan kami Anak-anak serta semua orang yang ada dalam rumah tangga kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih Amin Demikian Bapak Ibu Saudara dan Saudari Renungan satu hati pada hari ini Selamat beraktifitas Salam sehat selalu Tuhan Yesus memberkati